berikut ini cara merekam presentasi powerpoint jadi kalau kalian ketahui powerpoint ini sebenarnya sudah ada perekam bawaannya di bagian menu recording ini jadi kalian lihat ada menu recording disini nah bisa kalian lihat disini ada menu bagian screen recording cuman menu screen recording ini tidak ada yang namanya facecam atau bisa memperlihatkan wajah kita jadi untuk itu kalau ingin pakai aplikasi pakai namanya bandycam bandycam itu seperti ini aplikasi perekam layar bisa kalian download di google aplikasi ini berbayar jadi kita harus beli lisensinya baru bisa kemudian untuk pengaturannya itu yang utama kalian atur di bagian ini di bagian perekaman pilih layar penuh ini kemudian baru atur di bagian bagian video pilih bagian video kemudian di bagian video itu ada untuk tampilkan efek klik tetikus atau mouse jadi setiap kita mengarahkan mouse itu kita klik itu akan ada efeknya silahkan kalian aktifkan disini kemudian pilih bagian pengaturan ini nah di bagian pengatur ini ada suara kamera web mouse logo text dan opsi yang kalian atur di bagian suara jadi bagian suara ini sumber micnya bisa kalian pilih disini kalau kalian pakai headset itu silahkan pilih headset kalian kemudian di bagian kamera web ini yang namanya facecam jadi silahkan kalian gunakan kamera yang kalian gunakan tambahkan overlay kamera web disini nah baru aktif kalau kalian pakai kamera eksternal silahkan dipilih di bagian ini ini masih pakai kamera bawaan laptop kemudian ini ada formatnya silahkan dipilih untuk size kemudian gunakan chroma key ini kalau kalian yang pakai green screen jadi kalau pakai green screen itu akan ada opsi yang namanya chroma key silahkan di aktifkan atau pilih selanjutnya untuk setting nah seperti ini nanti tergantung latar belakang yang kalian gunakan pada saat ingin menghilangkan background disini ada warna silahkan dipilih saja kemudian baru lihat di bagian perpaduan ini perpaduan ini untuk yang namanya opacity jadi kalau ingin transparan atur disini kemudian ini untuk mengatur yang namanya background dari yang kita hilangkan bisa juga pilih langsung disini pilih nah pilih pada backgroundnya nah seperti itu tanpa harus memilih warna di bagian ini pilih saja background yang ingin kalian hilangkan kalau pakai green screen atau chroma key kemudian posisinya bisa kalian atur disini di sudut kanan bawah di atas kemudian ini bisa juga diatur di bagian ini ini posisinya atau ukurannya bisa kalian atur kalau kalian ingin mengatur secara manual tanpa harus pakai template yang seperti ini pilih ok kalau sudah selesai kemudian kemudian ada opsi tambahan perhatian jauh kamera web silahkan kalian aktifkan supaya kita bisa tahu wajah kita tampil pada saat presentasi kalian pilih aktifkan kalau ingin kalau ingin perhatian jauh cepat pilih tab atau tekan keyboard tab pilih ok bisa juga kalian mengatur di bagian ini ini pengaturan mouse nya ingin mengubah warna mouse text opsional kalau prioritas rekaman ini pilih yang prioritas tinggi pastikan pada saat kalian menginstall bandycam ini gunakan bahasa Indonesia supaya pas kalian mengatur seperti ini sangat mudah pilih ok kemudian untuk kualitas video atau format nya pilih bagian pengaturan ini nah yang ini ada format mp4 hasil dari rekaman kita kemudian fps nya atau frame rate nya itu ada sampai 480 tapi untuk video pilih saja 30 kemudian ini kompresi nya saya biasa pilih pakai 264 bisa juga pakai mp4 dan lain-lain kemudian kualitas video nya bisa juga sampaikan 100 poin ini kualitas audio nya bisa sampai 192 kbps ini bisa juga rekaman pakai stereo ataupun mono tapi biasanya kalau kita pakai set itu pilih mono saja karena sumber suaranya cuma satu pilih ok nanti kalau kalian ingin melakukan presentasi silahkan saja kalian lihat disini ada tombol rek nya rek itu untuk merekam nah ini sudah mulai merekam kameranya aktif kemudian ini yang namanya webcam nya kemudian kemudian baru buka yang namanya powerpoint ini pilih bagian presentasi dan seperti ini jadi kita sudah bisa mulai presentasi dan merekam aktivitas layar laptop kemudian kalau sudah selesai itu bisa kalian hentikan seperti ini buka lagi yang namanya bandycam pilih tombol stop kalau yang ini tombol jeda kemudian hasilnya pilih bagian awal ini nah yang ini seperti itu itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati